Petugas gabungan menggeledah sejumlah warung yang berada di pedesaan, Sabtu, 11 Juni 2022, malam. Tim yang terdiri dari Satpol PP dan pemadam kebakaran bersama anggota TNI Polri, DLH LLI dan Dispar Budpora, menyisir 4 titik lokasi, mereka pun dibuat kaget, saat masuk warung ternyata mendapati minuman beralkohol. Kita dapat 9 botol minuman anggur, kata Kabit Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Tuban, Solahuddin kepada wartawan, Minggu, 12 Juni 2022. Ada pun warung yang kedapatan menjual miras yaitu berada di Dusun Tlogonongko, Desa Jadi, Kecamatan Semanding. Pemilik warung suwati selanjutnya diberikan surat panggilan untuk datang ke kantor Satpol PP dan Damkar, menghadap kepada penyidik pegawai negeri sipil, PPNS, pada Rabu 15 Juni pukul 9 WIB. Selain itu, petugas juga melakukan penertiban peredaran miras di depan Ruko Jalan, Nangka Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban dan di kawasan Stadion Lokajaya. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!